so guys jadi ini tuh aku lagi ngomong ngebahas lu nemplok mulu kenapa sih nemplok mulu mau apa dipangku sini dipangku nih tuh pangku anak duduknya bener mau ya pangku dah ya aduh aduh enak manja banget manja banget Oke guys jadi disini lagi mau bahas masalah perkucingan jadi sebetulnya ini sebetulnya buat opening aja sih jadi ini kucing aku sekarang seperti ini ini tuh anaknya lili ini anaknya lili no yang itu sama yang ini nih Hano bapaknya ini ibunya nah di sini juga nih Luna ini Luna itu anaknya tutu yang hitam tuh ya bisa lahiran nih kawin sama yang ini mampano nah kita betul ada dua juragan tuh baru jadi sebetulnya di video ini aku tuh lagi mau ngebahas masalah jamur mereka jadi jamur mereka tuh dulu tuh lumayan parah banget nih mereka berdua nih sebetulnya ini sih sih Hano ini yang paling parah cuman nularin ke lili sama Luna ini kenapa sih hei lainnya benar nih aku bakal kasih video beforenya jadi mereka sempet dibotakin lili lili jadi ini namanya lili kalau lili ini jamurnya ada di bawah lengan ketiaknya dia terus sama di bagian kepala tapi cuma titik-titik gitu terus sama ini nih satu lagi Luna Naka Luna itu lumayan gede dia di bagian kepala terus dia ada di deket mata juga gitu ini punnya juga udah lumayan numbuh sedikit nah yang terakhir ini nih yang paling lama di rumah yang namanya Hano dia tuh nggak gede tapi banyak banget bintik-bintik gitu loh di bagian punggungnya sama deket lahir ini di tangan sebelah kiri dia tuh lebih banyak di bagian tangan sini di langannya nggak begitu cuman kalau di kanan ini sebetulnya lebih banyak di lengan tapi susah ngerekamnya nah kalau di betis itu sedikit tapi di paha aku tuh banyak banget karena mungkin aku sering mangkuin mereka jadi tuh banyak banget lihat nih sebelumnya sih lebih hitam cuman waktu itu aku sempet pakai kaladin juga jadi mungkin lebih better kali ya nah ini juga di bagian kanannya dari semua yang aku pakai yang menurut aku paling ngefek itu Zudaifu ini Zudaifu cream China gitu di kali pertama banget aku pakai itu udah nggak gatel sama sekali padahal sebelumnya tuh pakai yang lain tuh masih ada gatelnya tapi pas lagi yang pakai Zudaifu ini tuh nggak gatel sama sekali dan tiga hari kemudian itu bekasnya hilang semua untuk creamnya itu dia warna pink dan ada sensasi dingin mentolnya gitu pas dipakai nah Zudaifu ini ada dua versi yang tulisannya full China di boxnya dan satu lagi tuh ada yang tulisan bahasa Inggris tapi aku selalu beli yang tulisannya full China nggak tau kenapa kayak lebih pengen beli yang tulisan full China aja dibanding yang ada tulisan bahasa Inggrisnya nah jadi nih yang di paha ini tuh bukan bekas ringworm tapi emang alergi jadi yang bekas ini tangan juga nih tangan aku waktu itu alergi nah ini aku baru pesen obatnya semoga yang itu cocok jadi disini aku lagi mau bahas yang ringwormnya yang ringwormnya itu udah sembuh udah nggak ada nih ya maaf ya kalau terlihat fontan nah ini anaknya Luna gimana nih anaknya? Hai ini Luna nih ini yang dibutakin yang dibutakin ya Germesfti